Yo, halo bre, ZTE baru saja menggelar acara peluncuran produk terbaru mereka di pasar China. Pihaknya telah resmi mengumumkan produk andalan terbaru yang bernama, ZTE Axon 50 Ultra. Perangkat tersebut telah dilengkapi dengan chipset unggulan Snapdragon 8 Plus Gen 1, pengisian daya 80W, serta kapasitas memori internal hingga 1TB. Seperti biasa, desain Axon 50 Ultra bisa dibilang cukup cantik. Ponsel ini memiliki bezel di keempat sisi yang terbilang tipis, dengan layar lengkung di bagian kiri dan kanan. Menariknya, Axon 50 Ultra menghadirkan perpesanan satelit dua arah melalui infrastruktur satelit Beidou, dengan kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan SMS di area tanpa koneksi jaringan yang tepat. Untuk spesifikasinya, ZTE Axon 50 Ultra ini hadir dengan layar lengkung berjenis AMOLED, yang berukuran 6,67 inci. Layar tersebut dibekali dengan resolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate yang cukup tinggi hingga 144Hz. Terdapat sebuah punch hole yang berada di tengah atas layar, yang menjadi tempat sebuah kamera dengan resolusi 16MP. Ngomongin soal kamera, bagian belakang ponsel ini memiliki tiga modul kamera, yang salah satunya dikelilingi sebuah cincin. Ketiga kamera tersebut masing-masing terdiri dari kamera utama dengan sensor Sony IMX787, yang beresolusi 64MP, dan lengkap dengan dukungan fitur OIS. Sedangkan dua lainnya sebuah kamera telephoto yang beresolusi 50MP, dengan zoom optik hingga 3 kali didukung juga fitur OIS, dan 50MP kamera ultrawide. Tidak hanya itu, kemampuan perekaman kamera tersebut telah berhasil menghasilkan kualitas video dengan resolusi hingga 8K 30fps, serta 4K 60fps. Untuk dapur pacu, Akson 50 Ultra ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang telah berjalan di teknologi 4nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 3GHz. Semakin optimal, chipset tersebut dipadukan dengan RAM berjenis LPDDR5X, dan memori internal yang telah menggunakan UFS 3.1, serta chip keamanan yang dikembangkan ZTE dengan enkripsi tingkat perangkat keras. Pada bagian software, Akson 50 Ultra menjalankan sistem operasi Android 13, yang dibalut dengan tampilan antarmuka Meio OS 13. Baterai yang berkapasitas 5000 mAh menjadi andalan untuk sumber daya pada perangkat ini, dan didukung dengan pengisian cepat 80W. Sayangnya, untuk harga dan ketersediaan dari Akson 50 Ultra ini belum ada informasi yang jelas. Namun, jika kita melirik harga dari Akson 40 Ultra Space Edition yang memiliki spesifikasi yang serupa, bisa kita prediksi harga dari Akson 50 Ultra untuk versi terendah akan dijual dengan harga sekitar 12 juta rupiah. Jika kalian memiliki pendapat, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Karena pendapat kalian sangatlah berharga bagi kami maupun penonton lain. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!